He 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 Halo teman-teman undercard vlog, apa kabar semua? Hari ini untuk pertama kalinya gue akan review sebuah Mercedes-Benz G-Class ya Atau G-Wagon ya, atau G-Class, atau Jeep Mercy He he he, penamaannya bisa banyak banget Tapi sedikit ngomong kenapa namanya Jeep Mercy, itu karena zaman dulu Kalau misalnya selain merek JF ya, terus Toyota kan juga punya Land Cruiser Sementara untuk yang 4x4 ya, dari Mercy ini ada Jeep Class ya, atau G-Wagon ini Tapi ya karena orang Indonesia, mungkin juga quad itu masih belum familiar dengan penyebutan kata itu Jadi banyak orang yang menyebutnya ini dengan Jeep Mercy Atau Jeepnya yang keluaran dari Mercy Ini adalah 280GE ya, generasi pertama Jadi kodenya itu yang W460 Dia itu ada yang short wheelbase seperti ini Ada juga yang long wheelbase Ada yang model convertible ya, ada yang model wagon Wagonnya juga ada yang model yang panel gitu, ada yang seperti ini Dan untuk pintunya dia juga ada yang 2 pintu, 3 pintu, dan 5 pintu Kalau yang short wheelbase seperti ini, sebenarnya ini tergolong langka teman-teman Dan kabarnya, untuk di Indonesia itu cuma masuk di tahun 1985 ya Tahunnya si Jeep Class ini keluar Jadi hanya masuk di tahun 1985 Dan kabarnya, ini kurang lebih hanya ada 100 unit di Indonesia Cukup langka juga sih Nah, banyak juga orang-orang yang merubah ya teman-teman Jadi, karena yang short wheelbase ini langka Mereka membeli yang long wheelbase, lalu dibikin lebih pendek Kita bisa tahunya itu dari kode bodinya Jadi kalau yang pendek, karena short wheelbase Ini kode bodinya itu W460 yang 232 Sementara kalau untuk yang long wheelbase-nya Itu di W40 yang 233 Jadi kita bisa melihat ya, keasliannya dari situ Pasti yang ini asli ya, tenang aja teman-teman Oke, ngomongin untuk konsep ya Jadi mobil ini lebih mengutamakan untuk restorasi ya Bukan modifikasi Walaupun ada beberapa bagian yang emang dimodifikasi Kayak bisa leban ya, sudah kelihatannya Ini untuk catnya juga masih cat aslinya Ini nama catnya Gentian Blue ya Dan gue suka banget warna biru Terus mungkin, kalau misalnya kita lihat sekilas Apalagi untuk orang awam Kayaknya emang, hmm, nggak ada yang terlalu wah banget ya Tapi begitu orang tahu, kalau misalnya emang yang short wheelbase asli ini langka Itu menjadi sebuah value yang menurut gue wajar juga Kalau akhirnya harganya sekarang jadi mahal banget teman-teman Nah, gue mungkin nggak mau ngomongin untuk harga Tapi gue pengen ngomongin aja langsung untuk spesifikasinya ya di mobil ini Jadi pertama, kalau misalnya kita lihat dari bagian depan Semuanya full ori ya Dan ini, sebenarnya paling gagal fokus gue ngelihat plat nomornya ya Ini kodenya dari generasinya kan yang pertama kan W460 short wheelbase Oh iya, gue belum ngasih tauin W460 ini kan ada generasi yang pertama Jadi produksinya tahun 79 sampai kalau nggak salah tahun 2002 Di produksinya Dan walaupun ini udah puluhan tahun umurnya Sekarang tetap menjadi satu kebanggaan untuk punya nya ya Dan karena bentuknya yang timeless ya Boxy dan timeless gitu Dia sampai sekarang orang masih ngeliatnya classy gitu ya berkelas ya Nggak ada kesan malah kayak tua gitu Yang ada harganya malah naik terus gitu Dan ternyata produksi si G-Class ini itu udah puluhan tahun ya teman-teman Berarti tungannya itu udah 40 tahun lebih ya Padahal setelah itu Mercy udah ada yang tipe yang GL Yang udah monokok Dia udah yang lebih SUV modern Tapi tetap yang G-Class atau G-Class ini tetap diproduksi sampai sekarang Oke, sekarang gue akan ngomongin untuk bannya dulu ya Ini yang udah jelas modifikasinya Ini bannya pake Gutier Ini bannya MT ya Wrangler MTR Ukurannya itu 235-85 ya Nah, ban ini sebenernya kalau untuk di Indonesia itu nggak terlalu populer Kalau dibandingkan sama beberapa ban yang lebih umum lainnya gitu Tapi sebenernya ini adalah salah satu ban yang dikenal banget Terutama semenjak Jeep Wrangler yang gerasi TJ itu keluar yang trim Rubicon Bannya dia pake ini nih Kalau di Amerika sih favorit banget Dan gue juga sempet pake berapa tahun ban ini Emang oke banget sih Nah, ini untuk ban ya Untuk velgnya ini kan pake ring 16 Ini bawaannya juga ya velgnya ya Mungkin bukan bawaan yang ini teman-teman Tapi ini adalah bawaan G-Class yang keluaran dari patch ya Gue cerita sedikit Jadi selain G-Wagon ini dikeluarin dari Mercedes-Benz Di beberapa negara ya Dikeluarin juga pake nama patch ya Jadi lebih tepatnya itu patch G atau patch G-Wagon Sementara ini adalah velg yang keluaran dari patch G-Wagon Tapi nggak cuma ini aja teman-teman Ada satu hal lagi yang juga rare Tapi kayaknya orang belum tentu nggak Gue pindah aja ke belakang Ini dia Ini si karet kecilnya ini Overvendernya Ini sangat-sangat rare banget Langka banget Dan ini juga sama Ini seperti velgnya juga Dia punya yang patch G ya G-Class yang keluaran patch lah Bukan yang keluaran dari Mercedes-Benz Hal kecil Tapi buat yang suka, yang fanatik Wah gokil Keren banget Assalamualaikum Kita kalau ngeliat ke dalamnya Semua juga relatif Orisinil ya semuanya ya Gue akan masuk dulu ke dalam Paling nggak mau gue kasih liat Teman-teman Itu disini teman-teman Untuk bagian Drive train-nya ya Ini kan pake Matic dia Matic-nya sih emang Kalau yang gue rasain ya Kalau kita mau pake off-road Enak tuh kayak Kita semi-automatic aja Jadi kita mainin Gigi 2 Mainin ke gigi 3 Kita oper sendiri Soalnya Yang gue rasain Matic-nya rada-rada Kayak bolot gitu ya Pindahnya ya Nggak sesuai sama gigi yang kita mau Apalagi pas off-road Jadi enak gitu Kita semi-automatic Kita mainin Oke ini buat gearbox Sekarang untuk transfer case ya Ini transfer case-nya Ini kodenya mungkin buat yang awam Ini apa ya maksudnya ya Tapi Kalau yang S ini Ini 2 wheel SA ini 4H 4 yang high Yang di bawahnya ini yang GA Ini untuk yang 4 baunya Terus disini Ini ada diff lock ya teman-teman Jadi ini locker Untuk gardan belakang Ada juga yang tersedia Yang untuk Gardan depan juga ya Jadi dia ada 2 Sini tuasnya Tapi kalau yang satu gini Ini untuk yang gardan belakangnya Jadi begitu kita tarik Nah Si gardan belakang Langsung otomatis Nonci Locker langsung aktif Menarik banget Gue seneng Hal-hal yang berbau off-road Kita lihat untuk ke mesin ya Sekarang kalau kita ngomongin Mesin ya teman-teman Pastinya masih tetap pakai Mesin bawaannya ya Ini adalah mesin bensin 6 silinder DOHC Dan kodenya M110 M110 ini sebenarnya Variasinya banyak Tapi kalau untuk yang di 280G ini Dia menghasilkan tenaga Sekitar 154 HP Dan torsinya 226 Nm Oke teman-teman Sekian dulu untuk review kali ini Emang singkat banget ya Tapi gue sebenarnya sengaja Karena gue pengen ngajak teman-teman Untuk ketemu Dan ngobrol-ngobrol Dengan owner dari mobil ini Yaitu Mas Aryo dari Garasi Pejabat Banyak yang tanya juga Garasi Pejabat tuh siapa sih Ini mobilnya keren-keren banget ya Koleksinya tuh gokil-gokil banget Termaksud G-Class ini Jadi langsung aja Jangan teman-teman skip dulu Karena video belum selesai Kita akan coba ngobrol Sama Mas Aryo ya Dan gue pengen tanya Mendapatnya tentang Mobil-mobil 4x4 Yang dia punya Oke Ini dia Sampai jumpa di video selesai 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 Langsung aja teman-teman Tapi dari SD udah seneng Dari SD udah seneng Dari SD udah seneng ternyata Udah punya test bagus dari SD Dan wish list saya nomor 1 Kalo punya duit beli mobil ya Oke wish list pertama Dari kecil Dari kecil Alhamdulillah udah sampe ya judulnya tetap tangan pertama sih ya masih di dalam satu keluarga semi tangan pertama yang penting masih satu keluarga itu berarti udah dari tahun berapa Mas Aryo pegang mobilnya saya beli itu tahun 2004 2004 2004 ini kita 2004-2005 Oke tapi tapi di rumah udah 2003 Oh 2003 udah ada ya dari pertama pas dapet sampai sekarang itu udah warna udah biru ini warna biru ini enggak pernah dicet kalau perintilannya kayak misalnya modifikasi-modifikasinya gitu agar di garden belakang ada di vlog garden belakang ada di vlog ya sama pelek ini punya nya Steyr Puh jadi jadi di Austria itu namanya bukan Mercedes G-Class tapi Puh G Oh nah peleknya ini peleknya yang ini ya dan ini cuma keluar tahun 99 sampai 2001 99 sampai 2001 Oke tapi kalau ngomongin untuk si G-Class yang SWB nya ini Mas itu emang bener ya dia tuh di Indonesia tuh emang langka ya dia cuma keluar setahun jumlahnya sih simpang siur ya tapi yang jelas nggak lebih dari 100 nggak lebih dari 100 karena bilang 55 unit kalau 55 unit menurut saya sih lebih tapi kalau nggak lebih dari 100 mungkin hmm oke tapi kalau yang SWB sendiri ini kenapa sekarang tuh jadi dicari orang Mas apa emang lebih lebih langka dari yang long wheel basenya atau mungkin ada kayak fiturnya yang emang ada cuma di yang short ini sebenarnya gue cerita based on experience ya oke gue dari dulu suka G-Class tapi lebih spesifik ke yang short karena satu saya butuh mobil yang nggak panjang nggak ribet empuk fair keong yang bentuknya bener-bener Jeep di Indonesia waktu itu kan cuma G-Class hmm iya sih FJ7 itu fair daun FJ40 fair daun pasti nggak nyaman nah makanya saya pilihnya dari kecil pingin mobil jeep yang fair keong soalnya gini saya tuh paling sebel ya kalau dulu pakai jeep sampai daun kalau ada pula sidur nggak bisa di gerada kan kalau ini jeep-jeep iya limbah saja enak ya terus mungkin kalau dulu 280 nggak ada SWB mungkin saya sampai sekarang nggak punya G-Class oke karena saya nggak suka G-Class 280 G khusus yang long ya ya U-turnnya tuh susah terus powernya kan pas-pas iya sih berarti emang seneng membeli yang short wheelbase ya short wheelbase 4x4 dari short wheelbase 4x4 short wheelbase cuma di tahun itu emang ya sebenarnya ini kalau di kategori line goeser dia bukan short ini medium wheelbase medium ya kalau di oh iya ini kalau di tas kan kelasnya rogis iya benar ya yang sekitar kurang lebih seratusan ya ini kurang lebih wheelbase nya hampir 95 95 95 ya 94,6 oke iya sih kalau di ya di line cruiser sama secara umum juga masuknya medium sih ya kalau yang short-short nya kan yang udah 90 ke bawah 80 sekian ya sih menarik sih gue juga baru tahu temen-temen ternyata konsiderasinya mili G-Class tuh seperti itu ya mili G-Class yang SWB oke tapi kalau G-300 long wheelbase udah enak lah hahaha hahaha tapi kalau ngomongin harga nih Mas kalau menurut Mas Aryo kenapa harga yang SWB ini tuh bisa lebih mahal Mas satu pasti langkah kedua menurut saya ini dipakainya jauh lebih praktis lebih lincah lebih nggak ngerepotin daripada yang long wheelbase oke long wheelbase itu saya pernah coba pakai sedikit repot kalau di dalam kota apalagi di Jakarta dan percaya nggak yang short ini ya kalau dibandingin sama Jazz ini memang cocok ya buat kayak di Jakarta di perkotaan ya apalagi saya kan sering masuk jalan tikus dan menurut saya ini yang paling top cocok ya enak 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 kecil nyaman ya sama mungkin kalau gue lihat satu lagi karena bentuknya yang nggak terlalu berkesan apa ya mewah banget jadi kalau orangnya emang nggak terlalu ngerti nggak kesenjangan sosial gitu loh iya betul bentuknya tuh kita buat kayak ke daerah-daerah kecil apa setuju nggak kelihatan kayak mungkin orang lebih mewah ngelihat Fortuner kali atau Pajero Sport kan saya pastikan itu iya sih nah sekarang ngomongin tentang perawatan G-Class nih Mas mungkin juga siapa tahu ada teman-teman yang kayak baru minat buat mainan G-Class gitu perawatannya sebenarnya menurut gue tuh mengerikan nggak sih apa malah enak gitu nggak terlalu banyak yang di kulik jadi gini G-Class khususnya 280 ya mungkin sampai G300 ya itu tidak ada peralatan komputernya sama sekali jadi ini mobil kan pernah saya diemin ya kurang lebih waktu dulu saya masih kerja di Kalimantan itu 6 bulan nggak pernah nyala 6 bulan cukup saya masukin aki udah nyala oke dan anehnya ini hampir nggak hanya G-Class ya khususnya Mercy ya kalau nggak pernah dipakai itu pasti ada aja tapi kecil-kecil nah untuk perawatan jeneral ini sama kayak mobil pada umumnya nggak ada yang perlu diberatikan detail nggak ada yang spesifik banget yang bikin pusing gitu ya enggak ada kalau harganya mahal iya oke tapi khusus kaki-kakinya kalau mesin karena dia prosesnya sama kayak Mercy taylor oke jadi kita ngomongin sebenarnya partsnya sih masih bisa masih bisa didapet yang susah itu mekaniknya oke itu kalau itu iya betul tapi kalau untuk perawatan nggak oke oke info menarik juga tuh teman-teman gue baru tahu nah mas sekarang yang gue juga penasaran kan lo hari-hari pakai Land Cruiser seri 80 gue lihat emang lo juga seorang yang suka sama Land Cruiser tapi satu sisi gue dan teman-teman ngelihat gue emang orangnya G-Class banget nih anak Jeep Mercy gitu kalau suruh pilih itu dua lo lebih pilih yang mana boleh cerita dikit ya oke oke kalau passion gue G-Class tapi kalau kebutuhan gue Land Cruiser jadi ya kayak gue konsisten dari kecil gue mobil pertama kali gue harus pertama G-Class kalau ada rezeki lebih baru Land Cruiser oke kenapa itu juga ada kebutuhannya karena misal saya tinggal di Jakarta gangnya kecil saya baru memulai ibaratnya punya rezeki ya ini yang paling cocok karena kalau pakai Land Cruiser itu handicapnya size gitu rumah saya digang atau masuk kampung ah susah repot makanya harus G-Class kalau saya oke jadi kurang lebih sebenarnya G-Class ini secara passionnya ya tapi kalau kita ngomongin untuk kayak hariannya untuk fungsionalitasnya emang banyak kebantu dengan Land Cruiser gitu untuk ini lebih ke Land Cruiser lebih ke konsumsi BBM oke sebenarnya kalau kita ngomong misal saya rapat dari kantor ke kantor oke kan di Jakarta ini kendalanya kan parkir sebenarnya saya lebih pedih naik G-Class terlebih naik Land Cruiser jadi Land Cruiser itu lebih mungkin weekend pergi luar kota sama keluarga aja sebenarnya oke kalau harian saya lebih pakai ini yang saya takutin cuma gedung parkir aja karena ini tinggi jadi harus 2,1 minimal itu aja berarti teman-teman kurang lebih jawabannya imbang nih ya tetap masing-masing ada kelebihan kekurangannya tapi kalau disuruh pilih satu satu mobil oke berarti G-Class kalau satu mobil ya satu pertanyaan terakhir mas gue penasaran dengan Instagram lo yang bernama Garasi Pejabat ini teman-teman juga pasti banyak yang penasaran sebenarnya Garasi Pejabat itu apa mas? kan yang kita tahu lo kan bukan seorang pejabat dipastikan bukan bukan jadi gini Garasi Pejabat itu adalah jalan di rumah gue namanya rumah gue kan Pejabat gue singkat namanya Pejabat awalnya saya mau bikin warung kopi namanya Kopi Pejabat cuma saya mencoba pasien saya nggak di situ oke pasien saya saya pingin hobi yang sesuai yang hasilin ya ada rezeki lah saya bikin namanya Garasi Pejabat saya singkat Garasi Pejabat Garasi Pejabat karena rumah mas di daerah Pejabat oke pejabat itu jadi jangan di jangga pejabat beneran oke 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 akhirnya teman-teman gue bisa tidur tenang malam ini kurang lebih begitu oke oke siap 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 oke deh mas kalau gitu thank you banget sorry ini udah bisa diajak ngobrol bareng anak kelas udah dikotorin wah siap sama-sama oke oke teman-teman sebelum kita closing video ini teman-teman bisa lihat waktu gue nyobain pakai G-Class ini kita ngelumpur bareng sama TAF yang udah full spec di Balventure kita lihat gimana hasilnya yang pasti terima kasih teman-teman yang udah nonton dan terima kasih sekali lagi mas Aryo nanti kita akan ngobrol bareng boleh siap oke teman-teman sampai ketemu lagi kalau kalian suka jangan lupa kalian tekan jempol ke atas dan subscribe channel ini sampai ketemu lagi dadah Assalamualaikum uuuuuh selamat menikmati selamat menikmati